Seperti inilah cara kreatif para pekerja bangunan ini dalam proses mengangkat adukan semen ke lantai atas. Dengan menggunakan sebuah tali yang diikatkan ke mesin molen seperti yang kalian lihat pada video tersebut. Wah mantap juga ya, gimana menurut kalian guys? Guys, kalau kalian punya gear dan rantai bekas, jangan dibuang dulu guys. Kalian bisa manfaatkan gear dan rantai tersebut untuk menjadi benda yang bermanfaat. Salah satunya yaitu ada pada video ini guys, yaitu membuat gagang pintu menggunakan gear dan rantai bekas dengan cara dirakit sekreatif mungkin. Wah keren! Seperti inilah alat perontok padi tradisional yang saat ini masih digunakan oleh para petani guys. Terlihat dalam video tersebut, ada tiga seorang petani yang sedang kelihatan melakukan perontokan padi dengan alat tradisional tersebut. Cara kerjanya yaitu dengan cara diinjak-injak seperti itu. Wah! Inilah alat pertanian orang luar negeri yang sangat kreatif. Yang digunakan untuk membuat lubang tanam pada pertanian guys. Dengan alat tersebut, tentu proses pembuatan lubang tanam jadi lebih cepat dan lebih mudah. Wah! Mantap! Jadi seperti inilah proses menanam tebu menggunakan mesin khusus guys. Terlihat dalam video tersebut, ada seorang pekerja yang berada di belakang mesin tersebut yang bertugas untuk memasukkan tebu di mesin tersebut. Dengan mesin ini, proses menanam tebu jadi lebih cepat dan mudah. Wah! Keren! Seperti inilah teknik sederhana cara merapikan hasil semen batu patah dengan cara menambahkan bagian sela-sela patah tersebut dengan menggunakan semen. Lalu dirapikan lagi dengan memakai besi seperti ini guys. Wah! Mantap! Kalau kalian suka makan jagung tapi giginya ompong, mungkin dengan alat tersebut bisa jadi solusinya guys. Coba saja perhatikan. Dengan alat tersebut, mengupas jagung jadi lebih cepat dan tentunya gampang. Sekali serok, langsung rontok tuh jagung. Hahaha! Beginilah cara manual dalam proses pembuatan pentol bakso guys. Keren ini guys. Dia memakai sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Buat kalian yang mau buat pentol bakso, harus pakai sarung tangan seperti orang ini ya guys. Tidak jorok. Jempol buat orang ini. Wah! Keren! Beginilah alat pengangkut hasil panen yang sangat kreatif. Alat tersebut menggunakan sebuah rel seperti kereta api yang mengelilingi perkebunan. Sehingga jadi lebih cepat dan gampang dalam proses pengangkutan hasil panen. Wah! Mantap! Beginilah cara kreatif dalam proses memasang batu bata supaya hasilnya bisa terlihat rapi guys. Yaitu dengan menggunakan bantuan besi seperti yang ada pada video ini guys. Gimana kalau menurut kalian guys? Mantap ya! Untuk kalian para petani, wajib memiliki alat pertanian yang kreatif seperti ini guys. Yaitu alat untuk pembajakan tanah. Alat tersebut memiliki lima mata pisau yang bisa mempermudah dalam proses pembajakan tanah. Cara kerjanya hampir sama seperti cangkul. Wah! Dalam video tersebut memperlihatkan ada beberapa orang petani yang sedang melakukan penyemprotan tanaman dengan menggunakan selang yang memiliki banyak penyemprot untuk proses penyemprotan tanaman. Wah! Mantap! Selamat menikmati!